Satu hari jelang pemberlakuan tilang emisi, puluhan pengendara motor maupun mobil rela antre demi mengikuti uji emisi kendaraan di kawasan Kalimalang, Turan, Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Para pengendara mendukung kebijakan pemerintah demi menekan angka polusi udara di Jakarta. Inilah antrean kendaraan roda 4 maupun roda 2 di lokasi uji emisi kendaraan yang dikelar di Jalan Raya Kalimalang, Pondok, Kelapa, Duran, Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Pengendara diminta mengambil nomor urut agar antrean uji emisi berjalan tertib. Para pengendara ini rela antre demi kendaraan yang mendapat hasil dari uji emisi tersebut. Satu persatu kendaraan dilakukan uji emisi melalui lubang kenalpot dan nantinya hasil uji emisi akan keluar melalui aplikasi. Meski berbayar namun pengendara tetap antusias mengikuti uji emisi kendaraan agar tak terkena tilang. Pasalnya tilang emisi akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 September 2023. Selain itu para pengendara juga mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan tilang emisi kendaraan demi menekan angka polusi udara di wilayah DKI Jakarta yang kian memburuk. Bapak sendiri tanggapannya gimana Pak? Kan besok udah mulai tilang emisi nih Pak. Betul. Gimana tanggapannya Bapak? Ya namanya aturan kan. Memang harus harus-harusan jadi kita cari aman aja di jalan. Jadi apa namanya kan? Tiga. Mungkin kita bawa kendaraan aman ya kan? Bila aman dikejarkan operasian, kita juga sudah siap semua. Sementara pada Rabu kemarin lokasi uji emisi ini menerima sebanyak 150 pengendara. Nantinya bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi akan dikenakan sanksi tilang dan denda mulai dari 250 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Isantrian Syah, Nusantara TV melaporkan.